Intro Kecelakaan kereta api listrik KRS Solo Jogja dengan sebuah sepeda motor terjadi di pelintasan tanpa palang pintu Tepatnya di Dukuh Karangnongko, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Klaten Diduga pengendara sepeda motor tidak mengetahui adanya kereta yang melintas di TKP Inilah rekaman video amatir warga pasca kejadian kecelakaan kereta listrik Akibat kecelakaan kereta ini mengakibatkan sang pengeburi motor atas nama paimen warga Desa Jambu Kidul Kecamatan Ceper, Klaten tewas seketika di lokasi kejadian Kecelakaan di pelintasan tanpa palang pintu itu bukan yang pertama Berdasarkan informasi yang dihimpun, kronologis kecelakaan berawal saat korban berjalan dari arah utara menuju selatan Setibanya di pelintasan tanpa palang pintu, korban sempat berhenti Lantaran ada kereta BPM Pertamina yang melintas dari arah Yogyakarta menuju Solo Namun korban tidak mengetahui adanya kereta double track dari arah Solo menuju Yogyakarta Ada sebuah kereta listrik yang melintas Kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan Korban sekaligus sepeda motor yang ditunggangi mengalami kerusakan cukup parah terpental sejauh 8 meter Keretanya dari arah mana Pak? Dari Solo Korbannya lagi-lagi itu korban Pak? Lagi-lagi? Lagi-lagi Sendiri Pak? Sendiri Nah itu beda motor Jadi tadi ada dokter yang pertama untuk korban parah saat berhenti Karena melihat dari arah latihan menuju Solo itu ada kereta Pertamina Kemudian Pertamina lepas dari jalan yang mau diluati motor Motor yang korban melintas tetapi tidak memerhatikan yang kar L dari arah Solo yang sudah menekan Pada saat korban menyebrang dari arah Solo PLL 567 mengenai bagian belakang untuk KPM korban Jadi pada saat terjadi pencuran untuk korban langsung terlembar Berapa meter itu? Sekitar karo dari tempat kejadian itu seputar ada 8 meteran Humas PT KAI DAWP 6 Yogyakarta Suprianto membenarkan Jika terjadi kecelakaan kereta api di pelintasan Duku Karang Nangko Desa Ketadan Antara KRL dengan pengedara sepeda motor Menurutnya dengan adanya kecelakaan tersebut akan dilakukan evaluasi Jika memang perlu ditutup permanen PT KAI akan menutup pelintasan kereta api tanpa palang pintu tersebut Namun ada solusi lain Pemkap dalam hal ini dinas perhubungan bisa menyiapkan petugas yang menjaga di lokasi Terima kasih telah menonton